Selamat siang untuk kita semua Kembali lagi bersama saya Perkenalkan nama saya Carolina Andayani Lenokas Saya mahasiswa semester 6 Dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenang Pada video kali ini Dalam mata kuliah Metode penelitian kualitatif Saya akan menjelaskan kepada kita semua Tentang penelitian kualitatif Menggunakan R Pendekatan Sistematis Oleh Yang Toh Canra dan Yang Sang Langsung saja Riset penelitian kualitatif ini Yang terutama atau eksklusif Menggunakan non-merik data adalah Salah satu jenis penelitian Dan metodologi Yang paling umum digunakan pada ilmu sosial Sayangnya Penelitian kualitatif ini Sering disalahpahamkan Hal ini sering dianggap mudah dilakukan Sehingga siapapun dapat melakukan Tanpa pelatihan Penelitian kualitatif Didefinisikan sebagai praktik Yang digunakan untuk mempelajari Berbagai hal Individu dan organisasi Yang alasan mereka pendapat dan motivasi Keyakinan dalam pengaturan alam mereka Ini juga melibatkan pengamat Yang berkerudukan di lapangan Yang mengubah dunia menjadi rangkaian Perwakilan sentasi Seperti catatan lapangan Wawancara, percakapan, foto, rekaman, serta memo Standar mutu atau kriteria evaluasi penelitian kualitatif Terdiri dari yang pertama Spredibility Yaitu Seorang peneliti dapat memberikan keyakinan pada temuannya Yang kedua Transferibility Yaitu hasil yang lebih banyak Masuk akal ketika diangkut di konteks yang sangat mirip Yang ketiga Ketergantungan Yaitu kesalahan yang telah terjadi karena mengandalkan teknik manual Yang tidak berubah sejak tahun 50 yang lalu Ya, karakteristik penelitian kualitatif adalah Yang mencakup berbagai aliran pemikiran Ada kesepakatan umum bahwa Penelitian kualitatif paling baik digunakan untuk Menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian Tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan tersebut Ya, yang berikut Penelitian telah menggunakan CA, GDS, atau CTS Untuk melakukan penelitian di berbagai bidang Termasuk psikologi, sosiologi, manajemen, dan ilmu politik Hingga ilmu kesehatan Alat-alat ini secara otomatif Memplot tubuh dari data tekstual Dianalisis dengan program perangkat lunak Untuk menghasilkan keluaran kualitatif Dengan sedikit atau tanpa masukan peneliti Sebaliknya, penelitian kualitatif berbasis CTS membutuhkan masukan peneliti Dalam hal memberi makna dan pengkodean suatu tubuh tekstual data Di bawah ini adalah beberapa alasan penting Untuk menggunakan perangkat lunak CTS secara kualitatif penelitian Penelitian tersebut yaitu Yang pertama, ini meningkatkan transpansi Dan oleh karena itu dapat dipercaya Dari suatu penelitian kualitatif Melalui keluaran kode yang terlihat dan dapat dibagikan Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pengkodean Pembuatan dan pelabelan kode Mengubah memberi label ulang Menghapus kode dan dalam memendingkan kode Yang berikut, ini memungkinkan pengkodean yang lebih halus Atau pengkodean baris demi baris Yang berikut, ini mendukung tingkat analisis yang lebih dalam Daripada yang dimungkinkan dengan pengkodean manual Yang berikut, ini memfasilitasi pengkodean ke berbagai kategori Dan eksplorasi data yang lebih dalam Yang terakhir, ini juga memungkinkan peneliti untuk memereksa konsentensi pengkodean Yang berikutnya, langkah-langkah dalam melakukan kualitatif berbasis cekdas penelitian Yang pertama, mengartikulasikan pertanyaan penelitian Dimana sebagai pendekatan praktik terbaik Untuk melakukan penelitian, seseorang harus memulai Studi kualitatif dengan bertanya-tanya Dan membuat pertanyaan penelitian yang jelas Berguna dan juga bermakna Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka Proses dalam menemukan, mempertajam dan membingkai pertanyaan penelitian Seringkali melibatkan tinjauan pustaka awal dari suatu topik atau bidang minat penelitian Yang berikut, ketiga, memilih sampel Keputusan pengambilan sampel tergantung pada aksibilitas kasus yang diminati Yang keempat, menyusun protokol wawancara Sebagai peneliti memasuki lapangan dalam melakukan wawancara Mereka sering membingkai ulang atau menyempurnakan pertanyaan dalam protokol wawancara Fokus juga langsung pada pertanyaan mereka Dan karena mempertajam temuan mereka Yang kelima, mengumpulkan data Keenam, menganalisis data Ketujuh, meringkas temuan dengan teori Dalam hal ini, mereka melakukan merancang diagram proses Atau model proses yang digunikan yang menggambarkan Hubungan antara peristiwa, aktivitas, atau konstruksi yang diidentifikasi dalam data Dalam buku ini juga Mereka menguraikan dan membahas berbagai paradigma Dominan dalam penelitian kualitatif Gioia Yin, Elisendrat, dan pendekatan Langley Dan mendomonstrasikan kemampuan perangkat lunak penelitian kualitatif Juga perbantuan komputer Khususnya RQDA Untuk memperluas dan memperkaya pendekatan Gioia Dalam menunjukkan bagaimana berpaduan kemampuan R dan penekatan Gioia Meningkatkan kepercayaan dan ketelitian juga terhadap penelitian kualitatif Dan komunikasi yang lebih baik antara peneliti dan penjaga gerbang Dan juga mereka percaya bahwa pendekatan sistematif transparan dan dipercaya kreatif Namun disiplin ini untuk memenuhi syarat berteori tertatif Dapat membantu melegitasi penelitian kualitatif Dan menempatkannya setara jenis penelitian lain termasuk berbasis varian Pendekatan penelitian kualitatif akan membantu peneliti menemukan pendekatan yang tepat Untuk menyesuaikan kebutuhan individu, tujuan, dan jenis dari jumlah data yang diperlukan Buku ini menerapkan pendekatan Gioia karena cocok dengan sifat data yang mereka kerjakan Yaitu inter dilihat dari teks profil organisasi artikel berita Jenis pertanyaan kualitatif peneliti bertanya yaitu mengapa dan bagaimana Atau memproses pertanyaan dan jenis konstribusinya Yang berikut itu tidak mendukung dalam RGDA memiliki beberapa kekurangan Salah satunya kelemahan utama adalah bahwa ia mendukung port hanya file teks biasa Itu tidak mendukung file audio, video, spreadsheet, tabel foto, dan format teks non-biasa lainnya Yang tersedia, yang populer sekarang ini Masalah lainnya adalah sebagai platform sumber terbuka Pengembangan RGDA tidak menawarkan dukungan teknis apapun kepada pengguna Demikian yang dapat saya jelaskan Sekian dan terima kasih Selamat siang